Bapak di syurga, Tuhan kami halik langit dan bumi, Bapak kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yaakub, Tuhan itu juga yang kami sembah, dan kami kenal melalui anakmu, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu, atas segala kasih, karunia, anugerah, limpa rahmat dan berkatmu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk dapat menerima anugerahmu, dipilih, diangkat, ditetapkan, menjadi anak-anakmu, karena karya Kristus Yesus yang sudah menebus kami, membebaskan kami, memberkati kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan engkau, sebab di dalam engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah ibadah kami, di persekutuan di hadapan hadiratmu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, sekaligus menundukkan pikiran dan hati kami kepada otoritas kedaulatan firmanmu, karena firmanmu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janjimu, yang akan kau genapi untuk menjadi milik kami, karena rohmu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa rohol kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, yang terambil dari surat Galatia. Pasal yang ke-1, ayat 6 sampai ayat 10. Galatia pasal 1, ayat 6 sampai ayat 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-6, lalu jemaat menjawab ayat ke-7, dan seterusnya saling sahut bersahutan sampai ayat 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu injil lain. ayat 7. Yang sebenarnya bukan injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan bermaksud untuk memutarbalikan injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu, satu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, di dalam perjanjian baru telah menulis 13 kitab, 13 surat, dan surat yang tertua diduga adalah surat Galatia. Ditulis oleh Paulus pada tahun 47 Masehi, diperkirakan sebelum sidang sinode konsili yang pertama di Yerusalem. Ada yang mengatakan mungkin sesudah itu, yaitu tahun 49. Saya sependapat dengan pendapat yang pertama. Kalau saudara lihat susunan surat Rasul Paulus, sejak kisah Rasul, maka yang pertama memang saudara lihat adalah kitab surat Roma, dan selanjutnya Korintus. Tapi yang tertua adalah Galatia. Sedara, dari surat ini, kita ingin melihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Nanti kita lihat riwayat Paulus, dan kehidupan Paulus. setelah sidang konsili yang pertama di Yerusalem yang dilaporkan oleh kisah Rasul pasal yang kelima belas. Kalau saudara lihat, dari kisah Rasul pasal satu sampai pasal enam, di situ Lukas melaporkan seluruh sepak terjang murid-murid, sebelas murid, di dalam memberitakan Injil Kristus. dan yang menjadi tokoh kunci di Yerusalem adalah Yaakobus, yang menjadi kepala. Dan tetapi yang kesana kemari, yang begitu dikenal adalah Pitrus. Setelah peristiwa Stefanus, dalam pasal yang ketujuh, muncul babak baru, yaitu Paulus dari pasal delapan sampai akhir. Begitu menonjolnya Paulus, karena ada latar belakangnya. Paulus dibesarkan di Yerusalem, murid Gamaliel, mengerti sekali adat istiadat orang Yahudi. dia calon dari imam, dari seluruhnya, dan calon dari anggota San Henrin, yang begitu beribawa, di dalam keagamaan Yahudi. keras menjalankan hukum Taurat, karena begitu ketatnya, sehingga dia lupa menikah. Cerdas sekali, karena pada zaman itu, bahwa pemikiran-pemikiran Helenis atau Yunani, menjadi lambang orang berpengetahuan. berbahasa Yunani waktu itu, dengan baik, dianggap orang adalah orang yang sangat intelektual. Lengkaplah ada pada Paulus. Dan orang Yerusalem merasa, punya kebanggaan sendiri, karena tinggal di kota suci. Dan tentu saja tanahnya mahal, karena semua orang berebut, ingin tinggal di sana. Bahasanya halus, tutur katanya baik, sikap hukum Tauratnya luar biasa. Sementara orang Galilea, dianggap petani dan nelayan, yang pendidikannya rendah. Dan kurang ketat, menjalankan hukum Taurat. Dan itulah latar belakang, dari Petrus dan teman-temannya. Kadang-kadang di Galilea pun muncul, kelompok yang disebut jelotis, kelompok pemberontak, melakukan kekasaran, kekasaran. Tapi orang Yerusalem tidak demikian. Ini sepintas tentang latar belakang, nanti kita akan lihat. Saya ingin mengeksposisi seluruh pesan, daripada kitab Galatia ini. Paulus merasakan betul, ketika pribadinya dalam pasal 8, berjumpa dengan pribadi Kristus. dia rindu sebagai orang beragama, untuk mendapat ketenteraman, damai sejahtera, keselamatan yang pasti. Karena itu dia ketat melakukan hukum Taurat, untuk mencapai perdamaian dengan Tuhan, berkenanan Tuhan, untuk menerima kepastian, keselamatan hidup yang kekal. tapi sebagai manusia, dia merasakan ada kegagalan-kegagalan dalam mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kenapa kita secara syariah, mungkin tingkah laku dan moral, kita kelihatan baik, tapi hati dan pikiran kita sulit dikontrol untuk menjadi baik. ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia merasakan ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, kemerdekaan yang sejati, yang diinginkan oleh manusia. Manusia itu ingin merdeka dari segala tekanan, dan itulah tujuan hakiki daripada manusia. Dan dia berjumpa dengan Yesus, maka dia memberi judul dari seluruh surat Galatia ini, Kristus Sang Pembebas. Surat-suratnya semua fokus pada Kristus Juru Selamat, Kristus memberikan pengharapan, Kristus memberikan berkat. Dari 13 surat judulnya, pokok soalnya hanya satu, tokohnya hanya satu, Kristus, Kristus, Kristus. Dan itu Injil yang asli. Itu iya ajaran Alkitab yang asli dari perjanjian baru. Semua tokoh, perjanjian lama menubuatkan kedatangan dia. Dia yang menjadi tokoh yang dinanti-nantikan. Dan perjanjian baru menggenapi, bahwa Kristus itulah penggenapannya. Karenanya kalau ada berita Injil, meleset dan tidak fokus pada Kristus, itu bukan Injil. Itu penting sekali. disini Paulus melihat, Yesus sudah tidak ada, hanya baru beberapa tahun di tengah dunia ini. Banyak orang berubah. berubah dari fokus yang pertama. Karena adat istiadat, karena lingkungan, karena keluarga, karena pengaruh, karena pengalaman-pengalaman, mungkin saja mempengaruhi orang berubah. Karena itu Paulus menulis disini, dengan perkataan ayat yang ke-6a. Berarti kan ayat yang ke-6a. Aku heran, aku heran, dia heran. Kalian yang ikut Yesus dari awal, kalian melihat sendiri perbuatan-perbuatan Yesus, Aku heran, Tau mazo. Kata heran disini, Tau mazo. Menunjukkan satu nada keheranan, sekaligus kemarahan, kekecewaan, pencelaan, Paulus kecewa, Paulus heran, marah, dia melihat, ada begitu mudah orang berubah. Bahwa kamu, begitu lekas berbalik, berbalik, tak seos, metatitis C, artinya, mudah sekali berubah, mudah sekali berpindah, mudah sekali berbalik. heran dia. Paulus melihat disitu, berbalik dari apa? Kita lanjutkan kepada ayat 6b. Berbalik dari dia, yang oleh kasih karunia Kristus, telah memanggil kamu, telah memanggil kamu, berbalik dari dia, dari dia disitu adalah pribadi Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus, haristi, hariti, 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 itu kasih karunia. Tetapi, lembaga Alkitab, telah memperbaiki, dengan terjemahan yang baru, yang disebut terjemahan milenium, lebih tepat, anugerah. Telah berbalik, dari ajaran anugerah, semuanya semata-mata, itu hanya anugerah. Jangan lupa, itu pada kondisi itu. Pagi ini kita diperhadapkan lagi, ini bentuk, real, bukan simbol, anugerah yang tersedia, bagi kita, tubuh dan darah Yesus. Bukan karena kita baik, bukan karena kita berkenan, bukan karena kita layak, bukan karena kita suci, untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini, tidak seorang pun, ini semata-mata anugerah, lebih daripada hadiah. Kalau bukan karena ini, tidak seorang pun, sanggup diselamatkan oleh Tuhan. Tidak seorang pun bisa bebas dari dosa, tidak seorang pun bebas dari kutuk. Dan inilah yang memerdekakan kita. Amin. Oh ini sesuatu. Paulus dalam surat Galatia, penuh emosi. Karena itu saya harus berkotbah dengan penuh emosi, karena surat ini penuh emosi, saudara. Nada surat ini dalam bahasa Yunaninya, sangat emosional. Makanya surat ini disebut, surat yang sungguh-sungguh, keras sekali. Paulus menggunakan kata-kata keras. Kenapa ayat 6C? Karena kamu mengikuti Injil lain. Injil lain. Kok ada Injil lain? Kok ada kata-kata kemudian yang bukan Injil? Ini dua kata. Bahasa Indonesianya bolak-balik kita tidak mengerti. Injil lain. Heteron. Heteron. Ewangglion. Kata Ewangglion. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Kabar yang memerdekakan kita. Kabar yang membebaskan kita. Kabar yang melepaskan kita. Injil itu membebaskan kita. Melepaskan kita. Dari ikatan apapun. Memberikan damai sejahtera kepada kita. Amin. Kalau ada khutbah memberikan tekanan. Memberikan. Membuat kita tertekan. Tidak membebaskan kita. Karena Kristus itu adalah sang pembebas. Heteron. Tolong ingat kata heteron. Injil lain. Kata lain. Injil lain. Heteron. Dikatakan di situ. Saya tidak ingin membahas tentang Injilnya. Tapi saya ingin langsung masuk. Ada pada kata heteron. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil. Jadi di sini. Ada Injil lain memakai kata heteron. Yang sebenarnya bukan Injil. Kata bukan Injil. Itu memakai kata alo. Alo. Heteron dan alo. Dalam bahasa Yunani. Kata heteron dan alo. Adalah dua kata yang sinonim. Dimana keduanya berbicara tentang hal. Yang bersifat menurut linguistik enumeratif. Kata enumeratif maksudnya satu tambahan. Itu beda satu tambahan. Bukan yang bersifat diferensial yang berbeda. Tambahan dan berbeda. Ada tambahan. Ada yang berbeda. Paulus membedakan diantara keduanya. Kata heteron menurut Paulus penunjukkan. Yang lain dari satu jenis yang berbeda. Lain tapi jenis juga berbeda. Kata alo. Kata alo. Lain tapi dari jenis yang sama. Saya ingin jelaskan. Supaya Anda mengerti. Kalau injil lain. Injil lain. Heteron. Memang lain. Dari seluruh ajaran injil. Yang mengacu kepada Kristus. Saya kasih contoh. Sudara pernah dengar ada istilah injil Barnabas. Injil Barnabas itu injil lain. Injil betul-betul palsu. Kenapa demikian? Saya bisa buktikan seratus fakta kepalsuan injil Barnabas. Tapi itu perlu seminar khusus. Tidak bisa sekarang. Tapi saya ingin kasih contoh beberapa. Contoh yang pertama. Dalam injil Barnabas dikatakan. Yesus. Dari Galilia. Kena seret. Naik ke perahu. Sudara. Kalau sudara yang belum pernah pergi ke sana. Bingung. Mungkin bisa percaya. Tapi yang sudah tahu peta di sana. Galilia itu. Danau. Ya. Galilia danau. Ada Kaisaria. Ada daerah di sana semua. Nazaret itu. Di atas gunung. Jadi kalau ada injil Barnabas mengatakan. Yesus dari Galilia. Naik ke perahu. Kena seret. Berarti perahunya terbang. Berarti injil ini tidak ditulis oleh orang yang mengerti betul. Geografisnya daerah Galilia. Dan. Sudara dikatakan. Nasaret. Kalau sudara bilang. Di sini. Ada sungai apa deh. Saya lupa lagi. Kali berantas. Dari kali berantas ke Batu Malang. Naik perahu. Bisa sampai sudara. Tidak masuk akal. Orang Surabaya ngerti. Tapi kalau yang tidak ngerti. Dan saya cerita di Holland. Yang tidak tahu. Dan mungkin orang percaya. Ini berarti faktanya betul-betul palsu. Itu maksudnya heteren. Jadi kalau ada injil menyatakan. Yesus itu tidak mati buat saya. Yesus tidak membebaskan. Yesus sekedar utusan. Itu heteren. Yang alo. Yang alo. Halo. Ini alo. Yang alo ini. Satu jenis. Tapi berbeda. Nah ini bahayanya. Berbahayanya apa? Kitabnya sama. Injilnya sama. Dibuka sama. Dimengerti salah. Artinya tidak sudah menyimpang. Menyimpang. Menyimpang dari ajaran pokok. Fokusnya adalah karya Kristus. Tokonya adalah Kristus. Itu Alkitab. Itu Injil. Jangan berubah dengan pribadi Yesus. Amin. Orang boleh punya pengalaman rohani. Orang boleh punya karunia rohani. Orang boleh punya karunia nubuat. Orang punya karunia penglihatan. Harus sama dengan Alkitab. Jangan sepotong Alkitab. Ada orang datang ke saya. Pak. Saya mendapat penglihatan. Lalu bagaimana? Itu yang kedua. Sebentar. Khotbah ini. Khotbah. Saya diangkat Tuhan ke sorga. Oh puji Tuhan. Dia punya karunia. Saya tidak punya karunia. Tidak apa-apa. Ketika diangkat ke sorga. Saya berjumpa dengan rasul-rasul. Wah bagus sekali. Ternyata rasul Petrus lebih tinggi dari saya. Rasul Paulus lebih pendek dari saya. Di sorga itu tidak ada yang pendek. Tidak ada yang tinggi. Rupanya semua menurut Alkitab. Sama. Nah ini penglihatan alo. Tidak sesuai. Ini yang menyesatkan. Ini yang menyesatkan. Hati-hati. Saya percaya Rauh Kudus. Saya percaya karunia Rauh Kudus. Saya percaya pekerjaan Rauh Kudus. Tapi semuanya harus sesuai menurut Alkitab. Tidak boleh dibuat-buat. Ini ajaran. Sudah berapa tahun sebelum pondok nabi yang dipimpin si Buya itu dibubarkan. Pernah ada dua muridnya datang ke saya. Ditolak terus oleh staff saya. Tapi dia bilang saya ingin menyampaikan pesan Tuhan. Buat hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Waduh. Saya tidak berani nolak. Saya silahkan dia masuk. Dua perempuan. Masuk. Saya suruh duduk dia di perpustakaan. Karena ada ruangan rapat. Dan disitu ada CCTV. Jadi bisa dilihat oleh semua staff. Dia bilang begini. Pak ini kita pesan Tuhan. Tuhan sudah bicara dengan persekutuan kami. Tuhan sudah bicara dengan kelompok kami. Oh bagus sekali. Ada pesan apa buat saya? Bapak mau dipakai Tuhan lebih luar biasa. Amin. Siapa yang tidak mau saudara. Dan untuk Bapak supaya dipakai Tuhan lebih luar biasa. Kami ini Tuhan suruh menjadi istri-istri rohani Bapak. Maksudmu istri dalam roh Pak. Bukan istri fisik. Istri roh. Mendukung pelayanan Bapak. Tapi istri. Saya bilang bagian malekat. Bidadari maksudnya. Bidadari. Saya ini pindah dari agama yang sudah disiapkan 40 bidadari. Sekarang hanya dapat dua bidadari. Elek lagi. Ini apa? Halo. Saudara bisa membedakan. Hati-hati. Ini yang dimaksud Paulus. Paulus keras bicara ini. Jemaat cerdas. Jemaat hati-hati. Saya ingin mengingatkan. Saya tidak mencari kepujian manusia. Saya tidak ingin. Seperti Paulus katakan. Aku tidak mencari popularitas. Aku tidak mencari perkenanan manusia. Aku setia Injil. Kalau aku tidak setia Injil. Aku bukan hamba Kristus. Nanti saudara banyak yang aneh-aneh. Banyak yang aneh-aneh. Lebih aneh lagi. Lebih baik tekunin Alkitab. Jarang yang aneh. Tapi kalau tekunin roh. Banyak yang aneh. Terserah. Anda mau terima atau tidak. Sebab ayat 7B dikatakan. 7B. Coba baca dengan jelas. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk... Tolong sambung. Untuk... Untuk apa? Demi kepentingan nafsunya, peribadinya, keuntungannya. Sebab orang beragama paling mudah dimanipulasi dan ditipu. Orang-orang liberal yang punya otak itu jarang mudah ditipu saudara. Justru orang-orang yang kayaknya tekun begini. Ini gampang dibodohin, digoblokin saudara. Karena itu beda kan. Ada dua musuh Injil. Heteron dan Alu. Coba katakan. Dan Alu. Heteron saudara ngerti maksudnya? Injil lain yang memang berbeda. Injil lain yang memutar balikan Injil yang sebenarnya itu namanya Alu. Jadi dua hal ini. Paulus tekankan. Ini bahaya. Tahun 47 atau 49. Bayangkan 47-49 Masehi. Masih ada rasul-rasul. Masih lengkap. Bisa diputar balikan. Apalagi di zaman kita sekarang ini sudah ribuan tahun. Kalau tidak setia. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Setia pada ajaran Alkitab. Dan itu penting. Coba bayangin. Paulus berkata. Jangankan. Jangankan. Ece-ece. Abal-abal. Maksud saya ece-ece dan abal-abal. Jangan orang kita tidak tahu track recordnya. Tidak tahu riwayat hidupnya. Tiba-tiba dia bilang. Aku dapat karunia Tuhan. Aku diangkat ke sorga. Aku segala sesuatu. Aku bisa masuk dalam dunia roh. Dunia segala macam. Kalau tidak sama dengan Alkitab. Coba. Coba kerasnya Paulus. Coba kita baca ayat 8. Ini bukan Yusuf Roni. Saya hanya menyambung saja. Emosinya Paulus saya sambungin juga ke saudara. Karena ini betul harus setia. Setia. Saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama. Rela 6 tahun. Berani menghadapi mayoritas. Menentang mereka. Tidak takut. Apalagi menghadapi penyesat-penyesat. Kecil banget bagi saya saudara. Saya juga tidak takut. Termasuk tidak diundang lagi di gereja ini. Tidak takut. Itu penting sekali. Ini supaya ajaran itu jelas. Tegas. Perhatikan ayat 8. Simak dengan baik. Jangan luput kata demi kata. Coba perhatikan. Tetapi. Tolong sambung. Sekalipun kami. Kami. Paulus. Rasul-rasul. Paulus. Rasul-rasul. Siapa yang berani saingan dengan rasul-rasul di sini? Ayo. Hamba Tuhan yang mana mau disamakan dengan rasul-rasul? Rasul itu semua matinya. Martir semua. Kepala di bawah. Kaki di. Atas di salipan. Sekarang kepala di bawah. Kaki di bawah. Kena diinjek orang. Sudara. Delapan. Tetapi sekalipun kami. Atau. Atau. Tolong sambung. Seorang malaikat dari sorga. Yang memberitakan kepada kamu. Suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu. Bersama-sama katakan apa? Bersama-sama katakan apa? Dasyat. 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 Sekalipun. Ayo. Jadi jangan heran. Jangan heran dengan orang yang berpura-pura. Jangan heran dengan orang yang kira-kira dari mimbar ini bisa terangkat 10 cm kakinya. Hati-hati sudara. Di India banyak yang model begitu. Dedy Gorbuser juga bisa berbuat sesuatu. Malekat sekalipun. Kalau fokusnya bukan pada pribadi Yesus. Itu injil lain. Anatema. Dikatakan dengan tegas di situ. Anatema. Anatema terkutuklah. Anatema itu berasal dari kata Ibrani. Kerem. Kerem itu persamaan bahasa Arab. Haram. Itu dari situ. Di situ dinyatakan. Terkutuklah dia. Nah. Satu injil. Yang ditambahkan. Ayat 10 dia berkata. Adakah aku mencari kesukaan. Kesukaan manusia. Pahitau. 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 Kucari kesukaan. Mencari persetujuan. Mencari kesenangan. Mencari. Napsu yang dibela oleh Alkitab. Tidak bisa berdali. Saya kasih contoh. Supaya mudah. Supaya mudah mengerti. Saudara. Kalau Tuhan memberkati sekali. Berkat itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Saya ingin kasih contoh. Saya waktu kawin. Belum sebagai orang beriman. Belum sebagai orang percaya Yesus. Nah. Kawin juga. Kawin juga. Karena saya ini. Ya begini-begini masih ada. Keturunan darah biru lah kira-kira. Jadi tidak boleh pilih sendiri. Harus dipilihin oleh orang tua. Jadi kawin itu. Enggak pacaran dulu. Tapi dijodohin orang tua. Dijodohin orang tua saya itu. Kawinnya dengan upacara agama lain. Setelah punya anak dua. Bertaubat jadi Kristen. Jadi tidak ada pernikahan Kristen. Dalam perjalanan hidup. Kira-kira umur 42 tahun. Aku ketemu satu cewek. Betul-betul. Jaki cinta. Dari pandangan pertama sampai pandangan terakhir. Waduh. Terbayang terus. Siang dan malam. Betul-betul semalam rasanya sewindu. Waduh. Kira-kira saya boleh cerai enggak? Kan enggak kawin Kristen. Kan tidak pilihan saya. Coba katakan saudara. Kalau akal saya menghitung bisa enggak? Bisa. Tapi hatiku berkata tidak. Mau kawin model apa saja ketika engkau diberi anak itu diberkati oleh Tuhan. Itu anak mau menjadi anak najis. Lalu begini-begini dengar juga suara Tuhan. Tapi enggak lewat telinga. Lewat pikiran dan hati. Tuhan bilang begini. Pilih salah satu. Pilih aku atau pilih perempuan itu. Tinggalkan aku atau tinggalkan perempuan itu. Wah saya pilih. Aku balik lagi lah ke agamaku yang dulu. Jangan kan tambah satu. Tambah empat juga. Boleh. Kan mantap kan? Mantap lah. Kalau mau jahat sekalian. Jangan setengah-setengah. Jangan ikut Tuhan tapi juga ikut setan. Tidak boleh. Ini cerita saya. Saya. Tuhan sadarkan dengan saya. Saya ngaku dengan keluarga. Ibu Yusuf ngambaknya luar biasa sodara. Sudah marah. Nangis. Masuk kamar. Balik lagi. Balik lagi. Saya bilang. Ma aku ngaku ini mau bertobat. Tidak bisa. Sebaik. Secerewet-cerewetnya istri kita. Istri kita itu. Makin jadi istri. Makin cerewet. Lu iya. Makin jadi istri. Makin eh. Iya gitu. Makin cerewet. Dan semesra-mesranya gundik. Masih ada damai sejahtera dengan istri sendiri. Semesra-mesranya gundik. Terus terang aja. Tidak tenang hati itu. Ayo bapak-bapak. Jujur sama-sama saya pagi ini. Katakan amin bersama. Amin. Eloia. Sudah sejelek-jeleknya istri kita. Kita kan ketemu. Bukan sudah jelek. Masih cantik. Tapi lama-lama. Kelihatan aja. Jelek. Tapi kita tidak sadar. Kita juga. Ya sama-sama lah sebetulnya sodara ya. Sayang-sayang tidak ngaca kira-kira seperti itu. Nah ini. Ini maksud saya. Paito. Paito. Saya jelaskan di sini. Mencari kesukaan manusia. Atau kesukaan Tuhan. Ditantang. Kesukaan manusia. Paito. Kata Paito. Kesukaan manusia. Napsu. Saya harus jelaskan ini. Kenapa demikian? Karena kita ini kesukaan Tuhan itu membuat damai sejahtera. Damai sejahtera memberikan sebuah kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Mari kita baca. Pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1. Cuma kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh. Apa? Apa? Waduh. Bebas. Merdeka. Bebas. Waktu pemilu saya tidak berani bilang merdeka. Dikira simpatisan. Jadi bebas. Sudara ingin bebas. Bebas dalam arti apa? Bebas karena ada kebahagiaan. Bebas karena damai sejahtera. Bebas karena ada kepastian di dalam hidup. Bebas karena ada ketenangan dan tidak ada ketakutan. Bebas dengan gundik penuh ketakutan hidupnya. Ini penting. Saya percaya supaya sungguh-sungguh ada kemerdekaan. Kenapa ada kemerdekaan? Pasal 5 ayat 1b berkata. Dikatakan di situ dengan tegas. Kristus telah. Tolong sabong. Amin saudara. Dia memerdekakan kita. Nah. Ini diingatkan kembali. Ketika engkau pegang nanti imani tubuh Kristus. Darah Yesus. Diingatkan kembali. Engkau telah dimerdekakan. Engkau telah dibebaskan. Dengan damai sejahtera. Supaya engkau tidak diperbudak kembali. Bebas dan dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Dari kutuk. Kata dosa dan kutuk dari sejak semula. Dalam kejadian pasal 2. Ayat yang ke-17. Pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pastilah engkau. Mati. Mati itu adalah kutukan bagi manusia. Kutuk. Mut tamut. Kutuk yang tidak bisa dilepaskan. Kutuk yang tidak bisa dimerdekakan oleh apapun. Kecuali Kristus yang telah tulur dalam kerajaan baut. Membebaskan kita dari maut. Dari kutuk yang paling dasyat. Yesus sudah membebaskan. Jangan kita mau diperbudak lagi. Katakan. Amin. Oh ini penting. Kutuk itu menjalar. Buktinya apa? Ketika Adam dan Hawa makan buah itu. Dan si penggoda menjadi alat. Ayat 14 pasal 3 kejadian. Pasal 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Adonai kepada ular itu karena engkau berbuat demikian. Tolong sambung. Terkutuklah. Waduh ada kata kutuk. Ketika dosa masuk mut tamut. Kutuk yang paling berat adalah kematian. Kutuk yang kedua adalah akibat dosa. Dan kutuk yang ketiga. Kita lanjutkan sekarang. Fasal yang ketiga. Ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu. Susah payamu. Waktu mengandung. Akanku buat sangat banyak. Dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu. Namun. Engkau akan. Tolong apa? Beraih kepada suamimu. Dan itu juga menyangkut kata kutuk. Kutuk kenapa? Berahi. Saudara tahu berahi itu bukan hanya nafsu. Tapi juga cinta. Saudara tahu cinta itu kutuk. Cinta itu kutuk. Saya bukan berarti tidak boleh cinta. Cinta itu kutuk. Jatuh cinta sangat menyenangkan. Tapi terikat dengan cinta. Dan dianatin cinta. Itu betul-betul menjadi kutuk. Perempuan itu senang sekali dicintai. Begitu jatuh cinta. Menyiksa diri. Setidak-tidaknya belum jadi apa-apa. Dia sudah bilang jangan begini. Jangan begini. Tidak boleh ke sini. Tidak boleh ke sini. Tidak boleh ke sini. Semua. Itu sudah kutuk. Kita tadinya merdeka. Sekarang kita tidak boleh sana. Tidak boleh sini. Tidak boleh sana. Tidak boleh sini. Lebih dari orang tua kita. Kamu di mana? Lagi apa? Dengan siapa? Tambah ada BBM. Tambah ada SMS. Coba kamu foto. Kamu ada di mana? Ada di mana? Perempuan saking berahinya. Saking berahinya. Selain berahi. Apa ayat ini dikatakan? Selain berahi dikatakan di situ. Kepada suamimu. Dan ia akan. Betul-betul berkuasa. Ayo. Di mana? Dengan siapa? Lagi apa? Makan apa? Paling-paling kalau perempuan SMS sudah makan belum. Laki kalau tanya. Coba. Dengan siapa? Lagi apa? Di mana? Gitu. Itu kutuk enggak? Kutuk. Cinta, bahagia, tapi menyakitkan luar biasa. Makin mencintai. Makin mendalam cintamu. Makin menyiksa dirimu. Betul enggak itu? Nah, itu kutuk. Itu kutuk. Belum lagi mata pencarian. Belum lagi karir. Belum lagi usaha. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 17. Lalu firmannya kepada manusia itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka tolong sambung. Itu sangkut pautnya Paulus berkata. Terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Sekarang segala kutuk itu jika engkau percaya tubuh dan darah Yesus sudah membebaskan engkau dari segala kutuk itu. Singkatnya, mungkin ada kutuk yang mengikat mata pencarianmu, karirmu, masa depanmu, keluargamu, kebahagiaanmu. Percayalah, pagi ini tersedia mujijat yang besar. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Ketika engkau makan dan minum, imani ini adalah tubuh dan darah Yesus. Engkau percaya, pagi ini juga lepas semua segala kutukmu itu. Karena Kristus telah memerdekakan engkau. Ada kutuk yang mengikat secara fisik karena sakit penyakit dalam tubuhmu, apa saja. Imani pagi hari ini, mujijat itu terjadi. Amin saudara. Jadi saya tidak ingin meneruskan karena waktunya masih banyak sekali. Semua berada di bawah kutuk. Semua berada di bawah kutuk. Tapi Yesus membebaskan kita dari kutuk. Karena Kristus telah menubus kita dari penghukuman, hukum, taurat, kutuk itu. Coba kita kembali lagi kepada Galatias terakhir saja. Pasal 3. Pasal 3 ayat 13. Pasal 3 ayat 13. Kita baca untuk terakhir sebelum kita menerima perjamuan. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutuk itu seharusnya kita tanggung semua. Tapi Yesus menjadikan dirinya kutuk itu. Diangkut dan dibebaskan oleh dia. Tubuh dan darahnya telah tercurah. Kita sudah mengingatkan itu pada Jumat Agung. Tapi sekarang saya ingin nekankan kembali. Percayalah dengan ayat ini. Apapun kutuk yang mengikat engkau. Mungkin nenek moyang kita telah dukun. Atau apa segala macam. Segala macam. Sudahlah. Sekarang hari ini ketika engkau makan dan minum. Bebas merdeka. Katakan bersama. Tidak ada kutuk lagi dalam diriku. Kristus telah membebaskan saya dari segala kutuk. Kristus telah membebaskan saya dari kutuk. Hadapilah tubuh dan darahnya dengan iman yang demikian. Tidak ada ikatan lagi. Hari ini adalah hari kebebasan kita dari kutuk. Mari kita berdoa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.